Hai jumpa lagi dengan saya teman-teman kali ini yang akan kita bahas adalah seputaran Excel lagi Hai tapi kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana membuat titik 2 sejajar di Excel itemanya kali ini cara buat titik 2 sejajar di Excel nah ini nah biasa yang terjadi itu misalkan kita penulisan nama biasa kan titik 2 nya itu berada di kolom berikutnya seperti ini ini untuk supaya bagaimana sepeda sejajar terus misalkan alamat titik 2 jenis kelamin Hai titik 2 nomor HP titik 2 jadi biasa teman-teman yang sering dilakukan orang-orang itu seperti ini Hai yang saya ingin berbagi sekarang bagaimana titik 2 nya itu dia rata kiri-kanan sejajar di sini nah ini sebenarnya cepat saja saya akan coba contohkan misalkan ini nama alamat jenis kelamin Hai nomor HP kita sudah buat ini saya akan buat dulu di sini Hai nah ini misalkan ini akan kita mau input Hai acaranya teman-teman blokir saya blok saja ini semua klik kanan pilih format sel Hai format sel masuk di custom custom ini eh hapus saja tulisan generalnya ini nanti inputkan kemudian hai 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 spasi hai 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 bintang spasi lagi Hai tanda petik 2 Hai terus titik 2 tinggalnya terus balas tanda petik 2 asabar saya akan berpisah dulu Hai nah ini tulisannya ini di dalam titik di dalam titik 2 nya ini tergantung kita kita mau pakai titik 2 atau titik koma kalau kita pakai titik koma berarti nanti berarti nanti yang dibaca itu adalah titik koma kalau kita pakai titik titik 2 berarti yang terbaca nanti disininya itu titik 2 coba kita tes Hai nah ini yang ada titik titik 2 kalau misalkan titik 2 ini saya mau ganti titik koma bisa ulang lagi klik kanan webblok dulu klik kanan terus yang ini yang ini yang ini titik komanya ini ganti eh titik 2 ini ganti titik koma nah ganti titik koma baru oke nah sekarang sini eh sekarang sini sudah berubah titik koma lagi nah tapi kan ini jarang ya saya akan kembalikan ke titik 2 format sel ini ganti jadi titik 2 oke nah ini jadinya seperti ini teman-teman ini tidak perlu lagi langsung eh di kolom berikutnya tapi ini teman-teman ada kelemahannya ini khusus untuk penulisan eh yang mempunyai titik 2 kalau di bawahnya kita sertakan misalkan ada kolom ini tidak cocok teman-teman karena kenapa misalkan ini saya bikin kolom di bawah nomor nama alamat nah ini baris ini titik 2 nya di sini di kolom ini masih mengikut ada titik ada titik 2 misalkan nomor HP saya ulang lagi ini ini sisa blog lagi hilangkan format sel ini hilangkan kembali ke general klik ini supaya dia hilang titik 2 nya nah sekarang ini kelemahannya misalkan titik 2 berada di satu kolom dengan tulisan nama alamat jenis kelamin ini ini kelemahannya di penulisan misalkan disini biasakan dalam kolom itu dalam sebuah kolom biasa dalam sebuah kolom itu didahului misalkan nomor nomor ini kan untuk ini dia hanya dua huruf n dengan no artinya kolomnya itu pasti kecil seperti ini nah ini yang di atas ini kelemahannya disini ini kita tidak tidak bisa perpanjang dia karena dia mengikut dengan baris mengikut dengan kolom yang ada di bawahnya nah ini ini berlaku hanya untuk penulisan yang berupa titik 2 semua oke mungkin bisa dipahami teman-teman jadi ini tergantung kondisinya nanti seperti apa misalkan teman-teman kerja di Excel kalau misalkan hanya ini yang di ketik di Excel berarti cara cepatnya pakai ini saja tapi kalau misalkan di bawahnya karena disertai ada kolom ini ini tidak bisa berlaku karena kenalannya tadi ini seperti ini oke bisa dimengerti teman-teman oke mungkin saya anggap sekian dulu tutorial kali ini nanti kita berjumpa lagi di video-video berikutnya selamat menikmati